Intro Penceramah kondang Ustaz Dasat Latif ikut mengomentari heboh Nikita Mirzani yang melafalkan bacaan Salat Maghrib dengan bercanda dan tertawa keras Video Nikita Mirzani tersebut menyebar cepat melalui TikTok dan mengundang reaksi masyarakat Nikita disebut bukan sosok publik figur Karena kalau publik figur harus memberikan contoh yang baik dari sikap maupun tutur katanya Jadi dia, Nikita Mirzani, bukan publik figur Tetapi publik kegaduhan, kata Ustaz Dasat Latif Ustaz Dasat Latif meminta umat Islam tidak mempedulikan Nikita Mirzani Menghadapi orang seperti ini Nikita, umat Islam harus bersikap tegas Jangan biarkan Nikita memberikan efek negatif bagi umat Islam Karena apa yang dilakukannya sudah pasti menimbulkan kegaduhan Jika kita umat Islam yang peduli terhadap agama Mengangkat maruah agama kita Menjaga wibawa agama kita Kita harus unfollow orang seperti ini Kita jangan ikutin akunnya Kita blog supaya tidak memicu kegaduhan Paparnya, Ustaz Dasat Latif mengatakan saat ini kasus COVID-19 sudah melandai Masyarakat mulai tenang Tetapi tiba-tiba ada konten-konten seperti ini Dia yakin orang yang membuat konten gila seperti itu hanya mencari popularitas Barangkali popularitasnya sudah mulai memudar Tidak punya kreativitas yang positif Akhirnya mencari hal yang negatif agar kembali terangkat namanya Ustaz Dasat Latif mengutip pepata Arab bahwa Kalau ingin terkenal seluruh dunia maka kencingi sumur air zam-zam Memang benar akan terkenal seluruh dunia Tetapi terkenal di hal negatif Maka umat Islam jangan pedulikan dia Hukum dengan sanksi sosial Jangan ikuti kontennya Hilangkan dia dari medsos Tegasnya Ustaz Dasat Latif meminta aparat hukum memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang seperti ini Perhatian khusus disini berupa tindakan hukum Aparat sebaiknya memanggil Nikita Mirzani untuk ditanya Selebihnya orang hukumlah yang tahu Menurut Ustaz Dasat Latif Orang-orang yang mencandakan syariat Islam Salah satunya bacaan salat perlu diperiksa kesehatan jiwanya Orang sakit jiwa bukan berarti gila Tetapi ada tingkatannya Gila itu tingkatan yang sudah parah Orang seperti ini Nikita Terganggu jiwanya karena selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif Ucapnya Ustaz Dasat Latif menegaskan mayoritas ulama menghukumi orang yang mencandakan syariat Di antaranya bacaan salat adalah keluar dari Islam Karena agama itu dibangun dari keseriusan Didirikan dengan keteguhan akan keyakinan Jadi kata Ustaz Dasat Latif Kalau ada orang yang mencandai atau mempermainkan apalagi itu bagian dari rukun Islam sudah jelas hukumnya Jadi kata Ustaz Dasat Latif Kalau ada orang yang mencandai atau mempermainkan apalagi itu bagian dari rukun Islam sudah jelas hukumnya Terima kasih telah menonton!